Oke, selamat pagi, siang, dan sore, berkat-berkat. Terkenalkan nama saya Gunawan, ini adalah rekaman kuliah AKP, izin melepaskan masker karena ini ruangan tertutup, jadi saya ngajar sendirian di podcast UKP. Ini adalah kuliah, sebenarnya kuliah pelengkap dari desain inklusi Ukapetra yang diadakan oleh Prodiur Arsitektur Ukapetra. Dan kita akan mulai membahas satu bagian dari kuliah pertama yang kemarin belum detail dijelaskan karena ada keterbatasan di peralatan kami dan juga sound system kami. Jadi ini adalah ulangan dari pengantar atau dari kuliah pertama AKP desain inklusi Ukapetra, atau kuliah tambahan untuk kuliah pertama. Jadi ini adalah YouTube tambahan, sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa lebih memahami tentang AKP desain inklusi kami. Oke, kami izin untuk share. Oke, pertama, atau mungkin perkenalkan nama saya kembali, Gunawan Tanu Mijayana. Saya adalah dosen arsitektur, matakuliah arsitektur, dan ini adalah website kami. Jadi buat rekan-rekan mata kuliah desain inklusi Ukapetra, atau rekan-rekan yang nonton YouTube ini, kita memiliki website ini, yaitu desain inklusi Ukapetra WordPress.com. Dan jika teman-teman membaca link yang kami bagikan di dalam deskripsi YouTube, rekan-rekan bisa mendapatkan tentang deskripsi kuliah kerja pahayanan desain inklusi 2022. Ini adalah satu contoh foto atau salah satu contoh kegiatan kami, dan kami sedang melakukan simulasi bersama para mahasiswa. Ini diambil sebelum COVID-19, jadi tentu saja tidak dibutuhkan masker, tapi saat ini kita menggunakan masker penuh dan kita tidak boleh berinteraksi. Di Ukapetra, terutama di dalam mata kuliah ini, kami memaksa mewajibkan semua mahasiswa untuk berinteraksi dengan masker. Demi keamanan yang bersama. Oke, nah ini adalah tim pengajar kami, yaitu ada 10 tim pengajar dan rasumberan, yaitu saya sendiri, Gunawan Tanu Jaya, kemudian kedua Dr. Arna Hayati, beliau adalah dosen dari ITS. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Tutus Setiawan MPD dari YPRD, dan Pak Atung Yunatur MPD dari YPRD. Beliau berdua adalah ahli atau juga narasumber kami di bidang disabilitas mental. Yang ketiga adalah Dr. Joyce Mata Wijajjana, beliau adalah researcher atau peneliti dari pensiunan peneliti dari PU, dan juga dosen lepas dari manifestas Pekra. Yang keenam adalah Bu Saraswati Ayubi Raswari SRS, beliau adalah dosen atau asisten saya dalam mata kuliah ini, dalam riset-riset saya, termasuk riset S3 saya. Yang ketujuh adalah Bapak Faisal Rusti, AMFPA, beliau adalah narasumber kami di kuliah umum ketiga nanti, yang kami adakan di Oktober. Yang kedelapan adalah Saudari Samanta, SRB. Juga asisten reset saya di buku saya, Desain Inklusi untuk Rumah dan Sekolah. Nomor sembilan adalah Bu Berti Malinara, MDB. Beliau adalah Ketua Garamin dan juga aktivis disabilitas. Yang ke sepuluh adalah Bapak Herson Chandra M. Ars, yang juga adalah alumni dari Arsitek Petra dan S2 Arsitek Petra. Mungkin sekilas kami membahas sedikit. Jadi mata kuliah ini bersifat wajib. Kemudian juga dia 4 SKS dan menggunakan pembelajaran blurring dan daring. Kenapa kami menggunakan blurring dan daring? Karena ada beberapa kuliah yang dibutuhkan untuk blurring digunakan ketika kami harus berinteraksi dengan disabilitas atau kami harus mencoba aksesibilitas sebuah gedung. Pada minggu yang lalu kita melakukan observasi di gedung, di Kampus Barat UK Petra, di gedung T atau Tenggo dan gedung B atau Beta. Nah gedung T dan B ini kami ambil karena ada salah satu narasumber, yaitu seorang mahasiswa dari School of Business and Management yang merupakan disabilitas. dan mata kuliah dari ini tentu saja kami memberikan beberapa YouTube dan juga Zoom live pada mahasiswa dan juga pada pihak yang umum. Biasanya jadwal kelas kami adalah Jumat jam 14.30 sampai selesai dan beberapa jadwal seminar, karena nanti kami akan mengumumkan di website dan juga di YouTube kami, Sabtu sekitar jam 10.00 atau jam 1.00 siang waktu Indonesia Barat. Sedikit penjelasan tentang mata kuliah. Jadi mata kuliah ini melatih kemampuan untuk melakukan riset sederhana dan menerapkan desain inklusif yang menyebabkan penjalanan disabilitas untuk menghasilkan desain arsitektural yang sederhana dan inklusif. Jadi maksudnya rekan-rekan mungkin agak aneh di mata kuliah kami, kami tidak harus melakukan sebuah desain, tapi kadang-kadang kita bisa melakukan sebuah riset. Riset sederhananya ini tergantung kepada kebutuhan para penjalanan disabilitas. Dalam semesta ini kami meng-cover disabilitas netra. Jadi fokus kami adalah bagaimana seorang mahasiswa disabilitas netra yang saat ini berkuliah atau mengambil pendidikan di Universitas Petra atau para disabilitas netra pada umumnya yang berkuliah itu bisa belajar dengan lebih mudah dan lebih aksesibel. Kemudian kami akan meneliti berbagai alat bantu untuk menemukan jalan, untuk memahami kuliah atau materi visual yang biasanya diberikan oleh para dosen kepada mahasiswa umumnya yang semoga kami membuat itu menjadi materi tektal atau materi timbul yang bisa dirabat. Tentu saja ada desain arsitektural juga yang mungkin kami bisa sajikan, yaitu dalam hal ini adalah perabotan dan juga beberapa penyesuaian pada gedung di Universitas Petra. Catwa kegiatan tentatif, ini karena tentatif kami tidak akan bahas satu persatu, tapi pada umumnya di minggu pertama atau minggu awal kita akan melakukan pementaran film dan kemudian kita akan bahas kuliahnya. Ini bisa dibilang ini adalah kuliah pengantar penjelasan definisi dan prinsip dasarnya, kemudian minggu. Kemarin kami sudah melakukan simulasi sebagai pengguna dan nanti kami akan lakukan laparan mungkin pada minggu depan. Nah ini kami membahas tentang paper atau usulan produk yang dilayanginya. juga kami akan membuat simulasi dan studi bandiri dan kita mengerjakan bahasan paper atau bahasan usulan produk. Jadi itu tugas yang kami sudah berikan, bagikan pada minggu lalu secara offline. Nah saya nanti akan bahas sedikit mungkin mengenai ini. Yang kelima, observasi pada subjek. Tentu saja ini kami sudah lakukan bersama, pada saat simulasi yang minggu lalu kami sudah melakukan observasi juga bersama salah satu mahasiswa disabilitas metral di Bandar. Kemudian presentasi proyek biasanya ini setelah UTS, persiapan workshop itu, karena keterbatasan waktu, workshop akan kami adakan di awal semester depan atau pada saat liburan. Karena mahasiswa disabilitas ini sangat sibuk, sehingga kesulitan kami memiliki kesulitan waktu yang mencocokkan waktu di antara mereka. Kemudian ada penyimpunan proyek dan presentasi tertutup. Ini yang presentasi pada semester ini kami tidak sajikan secara terbuka karena ada keterbatasan pada atau hasilnya belum sambung. Jadi kita akan share mungkin progresnya di semester depan. Nah ada beberapa materi yang akan bisa download, terutama di PPT untuk publik dan juga materi SKA. Mungkin saya akan lanjut ke PPT kami. Oke, apakah bisa terlihat? Semoga bisa terlihat ya. Kita mencoba keselamatan. Oke, jadi kembali lagi saya akan review sedikit bahwa mata kuliah kami adalah PKP Desain Inklusi. Dalam hal ini adalah PPT kami memberikan paparan tentang contoh desain rumah dan sekolah yang aksesibel. Ya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, terutama tip teaching kami. Ini mohon maaf, slide-nya memang belum diperbaiki. Keluarga kami, Besiswa Australia Awards, juga Supervisor dan Queensland University of Technology yang merupakan tempat kami saat ini berkuliah, dan juga partner riset saya. United Board for Christian Higher Education in Indonesia, UBCA. Thank you so much for UBCA for supporting my research. Terima kasih banyak untuk UBCA untuk men-support riset-riset kami. Ada tim riset service learning perpustakaan, tim riset service learning rumah, dan sekolah aksesibel. Ada berbagai prodi buka petra dan lembah gama, prodi asetektur, perpustakaan, prodi di cafe, prodi interior, prodi desain interior, Departemen Akabat Umum. Jadi sangat banyak kami di-support oleh berbagai pihak dari UKPT. Dan juga BAKP. Maaf, saya lupa. BAKP dan APPM. Kemudian ada pihak eksternal yang melakukan kolaborasi, yaitu tim Green Impact Indonesia, tim SCIA, Geri Akata, dan para penulis buku, dan narasumber juga yang lain, dan mahasiswa yang berpandisipasi. Sekilas, saya adalah PhD kandidat di QUT. Saya mendapatkan Australia Award, dan saya juga merupakan arsitek atau anggota MADIA Ikatan Arsitek Indonesia. Saya juga mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan riset di Dengan Indonesia, Dekas, SIF, dan Dianabitat. Kita lanjutkan dengan ini adalah publikasi yang akan kami presentasikan pada hari ini. Jadi, rakan-rakan bisa download-nya. dan juga PPT ini bisa diakses di link kami, di website kami. Ini yang akan saya jelaskan sekilas, yaitu pengalaman pribadi sebagai disabilitas temporel, dan pengantar pentingnya desain inklusif, kedua penjelasan kuliah desain inklusif di UKPETRA. Kita akan menjelaskan juga dua contoh desain rumah, yang aksesibel, disabilitas, Surabaya, dan Nasiya. Keempat, kita akan membuat, apa kita menuliskan contoh desain sekolah, aksesibel di UKPETRA. Ini nanti rakan-rakan bisa mendownload gratis di desain inklusif.ukapetrawebless.com, dan jika diperlukan, saya bisa di-email di dua email tersebut, gunte.atpetra.j.au, atau gunte.itb.212.atgimna.com. Mungkin sebagai gambaran, saya adalah juga disabilitas temporer atau episodikal, dan kita akan membahas pentingnya disain inklusif. Jadi mungkin sebagai gambaran, saya mengalami uveitis, dan adik saya mengalami ankylosin sponibatis. Karena pengalaman ini, saya jadi lebih sadar, atau lebih pekat, terhadap kondisi, rekan-rekan disabilitas, atau ketan-tan yang sakit. Jadi pengalaman ini sangat membuka pemahaman kami. Kedua juga, mungkin kembali ke hak-hak penyelan disabilitas. Jadi saya memandang bahwa hak-hak penyelan disabilitas sangat penting, sesuai dengan UNCRPD, atau dengan Commission Convention on Rights of Persons with Disabilities. Jadi ini merupakan undang-undang yang sangat penting, dan juga kembali mereka membutuhkan, atau rekan-rekan disabilitas membutuhkan strategi pembelajaran yang menghilangkan hanggatan yang dihadapi oleh penyelan disabilitas. Nah, ini adalah definisinya, saya tidak akan baca secara detail, tapi intinya mereka yang memiliki gangguan, baik fisik, mental, intelektual, indera dalam jatah panjang, dalam interaksi menghadapi nambatan dan sulit untuk berpartisipasi secara efektif. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar bahwa definisi disabilitas seperti itu. Sementara itu, kita memiliki Undang-Undang 68 tahun 2017 tentang penyelan disabilitas yang mengakui kesamaan hak untuk disabilitas, sayangnya pembangunan atau fasilitas perumahan dan pendidikan seringkala tidak aksesibel. Karena itu diperlukan kerangka kerja inklusif desain atau desain inklusif di Indonesia pada umum. Ada dua foto pada slide ini, yaitu foto workshop, foto perusahaan, dan juga pelayanan disabilitas. Jadi yang sebelah kanan atas adalah foto saat Pak Syakor dan para mahasiswa kami berorientasi di perusahaan dan di bawah dalam foto Pak Ahad Fauzi dan Lili Gunia dalam workshop desain kami. Inklusif desain dapat didefinisikan sebagai proses kreatif membangun atau mendesain atau menghasilkan produk lain-lain yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Jadi mungkin kembali ke kerangkanya, ada siklus dari proses desain dan itu juga harus diikuti oleh plan of work. Jadi terutama pada rembuk. Jadi rembuk warga ini adalah atau rembuk desain adalah sebuah bagian penting dari desain itu. Kembali kita meneliti juga tentang universal desain. Universal desain adalah desain produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang sejauh mungkin tanpa perlu adaptasi dari desain khusus. Jadi sebaliknya kalau universal desain, dianggapnya semua orang memiliki kemampuan atau kebetulan yang sama. jadi itu harus didesain secara sama. Namun ID atau UD seringkali gagal atau seringkali tidak diterapkan oleh warga desainer atau arsitek yang mainstream karena ada keterbatasan. Kami mungkin menyediakan satu definisi tambahan desain ekrusif dari buku kami tahun 2015. Ini adalah buku desain rumah untuk kehidupan rumah tabat dan saat itu kami menyusunnya bersama dengan. Seingat saya ada 5 rumah berarti sekitar 30 mahasiswa dan juga beberapa narasumber lain dalam penyusunan itu. Definisi inklusif desain adalah desain yang melibatkan pengguna sebagai narasumber dalam proses desain. Kemudian desain ini memperhatikan beberapa kinci desain seperti berusaha pada pengguna di penggunaan yang setara atau yang sepapal. Misalnya, mungkin saya selesaikan dulu. Yang ketiga ada penggunaan yang sederhana dan intuitif. Keempat adalah upaya fisik yang rendah. Kelima adalah penjagaan terhadap penggunaan fisik. Misalnya, penggunaan yang salah. Kembali lagi saya akan coba jelaskan. Misalkan berusaha pada pengguna, tentu saja kita harus melibatkan penggunaan disabilitas di dalam desain itu. Jadi harus ada diskusi, harus ada workshop. Kita harus mengambil aspirasi mereka. Yang kedua adalah penggunaan setara terima sepakal. Ini adalah sebuah, di sebelah kanan saya ada foto kedua dari atas, foto kanan-tengah, itu adalah foto saya dan rekan-rekan bersimulasi sebagai disabilitas. Rekan-rekan mahasiswa disimulasi. Jadi misalkan ada orang yang menggunakan krek dan bersimulasi sebagai disabilitas nekra. Rekan-rekan bisa menggunakan tangga yang krek dan disabilitas nekra ini bisa menggunakan tangga dan bisa naik ke lantai. Ini kebetulan ada di perpustakaan 6 dan 7. Perpustakaan 6, buka petra, dan lantai 7, buka petra. Jadi rekan-rekan bisa naik tangga. Sementara kursi roda tidak bisa. Yang disisikan di foto ini, foto kedua ini ada seorang berpustakaan dan tidak bisa naik tangga. Seharusnya kalau ideal, dia harusnya dapat tangga dan lift. Jadi ada dua-duanya. Kenapa kita perlukan lift? Karena rekan-rekan berkursi roda biasanya tidak bisa naik tangga. Sejauh ini tidak ada kursi roda yang bisa membantu menaiki tangga. Ini cocok penggunaan setara tetapi masuk akun. Yang ketiga adalah penggunaan sederhana dan intuitif. Yang di foto kanan, paling atas adalah ada sebuah koridor yang cukup lebar. Kemudian ada bedding pad atau wimpamadu yang memandu dari tengah perpustakaan ke akhir atau ke ujung pusat layanan disabilitas atau pusat layanan perpustakaan. Nah, ini yang merupakan contohnya. Sudah ada dan intuitif. Yang keempat adalah rupanya fisik yang rendah. Sama kembali seperti lift tadi. Jadi orang naik lift dan tidak perlu berat-berat untuk naik atau turun. Kelima, penjagaan tetap terhadap penggunaan solat. Ini misalnya fotonya pada fotonya adalah sebuah railing yang tinggi 1,5 meter dan membantu orang atau melindungi orang supaya tidak pancak. Kita akan mungkin karena kata berbahasa waktu, kita akan... Oke, mungkin saya sekilas saja. Karena kemarin sudah dibahas. Ada tahapan-tahapan yang juga sama tadi dengan yang saya pembahasan pertama. Yang penting adalah kita perlu melakukan simulasi sebagai disabilitas dan evaluasi bersama disabilitas. Jadi kata kuncinya, misalkan ini juga lebih jelas, yaitu melakukan evaluasi bersama rekan-rekan disabilitas netra. Ini kami lakukan di SMP YPAPI, di SMP Keringdikan Anak Kuta di Kebangkutih tahun 2013. Jadi saat itu kondisi sekolah belum aksesibel. Jadi kami mencoba melakukan diskusi diskusi bersama para disabilitas netra yang saat itu bersekolah. Dan yang kedua, melakukan workshop desain bersama para disabilitas ini Pak Tutus dan rekan-rekan dalam workshop desain sekolah dan apartament. Jadi kita perlu membahas seperti ini. Ketiga, ini konstruksi partisipatif, ini selesai dihukum oleh FTSP dan DMU untuk mengalami nantinya, sehingga kami bisa akhirnya menampingi SMP YPAPI untuk memperbaiki sebagian dari fasilitasnya. Nah ini adalah buku baru kami, Living in Dignity 2021. Dan sekarang kan bisa bisa memantau dari website kami. Nanti ada sedikit perubahan dalam form pendaftaran atau prom pemisaran. Nah ini adalah daftar isinya. Ini juga daftar isinya. Oke, kembali ke bagian di apresentasi. Oke, mungkin saya lanjut tadi. Kedua contoh desain rumah yang aksesibel. Atau mungkin, ya, sekilas saya akan berhasil dua contoh rumah desain yang aksesibel. Rumah yang sederhana ini, ada dua rumah yang aksesibel yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah rumah sederhana 51 meter persegi. Yang kedua adalah rumah sederhana atau rumah yang mewah dengan 280 meter persegi. Konsepnya agak berbeda. Kalau yang pertama ini disajikan untuk Bapak Abdul Syakur yang merupakan disabilitas kursi roda. Dan mereka dan beliau menggunakan kursi roda di dalam rumah sehingga yang dibutuhkan adalah rumahnya benar-benar datar dan ada rem atau tidak merandai dan perabotan yang mudah dijangka. Dan juga seringkali diperlukan trailing untuk berbindah. Jadi ini memang contoh-contoh. Sebaliknya, beliau juga membutuhkan lebar koridor yang besar dan lebar pintu juga yang cukup besar sehingga mudah memulakan sirkulasi di luar kursi roda. Nah, ini yang contoh kebutuhannya. Nah, ini adalah sebuah gambar denanya yaitu tempat parkir teras. Satu di sebelah depan. Kedua, ruang tamu. Ketiga, ruang makan. Dan dapur. Keempat, ruang kamar tidur utama. Kelima, ruang kamar tidur. Kenam, kamar mandi. Ketujuh, tempat parkir datang. Jadi mungkin sebagai gambaran, kita butuh tempat parkir yang cukup luas kalau menggunakan mobil. Tapi karena ini motor, ada tiga, kita masih cukup memandai. Tapi kita juga perlu material perkerasannya cukup pas. Jadi yang sebelah kanan, bahwa ini adalah contoh perkerasan di basement yang kasar. Jadi kita tidak perlu menggunakan material-material yang halus. Karena untuk material di luar, di tempat parkir atau teras ini harus cukup kasar. Karena takutnya ketika hujan, itu akan jadi hijau. Yang kedua, ruang tamu. Karena kondisi COVID-19, kita juga perlu menambahkan wastafel, wastafel yang dengan keram, yang mudah dibuka, dan beberapa storage. dan juga mungkin ada beberapa tempat duduk untuk tamu. Yang ketiga adalah tempat makan, dapur dan ruang makan. Kita membutuhkan sofa atau tempat ruang keluarga dan ruang makan nyaman. Dan kita juga butuh meja yang bisa naik turun. Jadi kita mungkin memerlukan meja, fasilitas meja yang bisa dilakukan perubahan ketinggian. dan ini sebenarnya alatnya untuk mengubah ketinggian. Mereka tinggal dikrank, tinggal diputar saja. Nah ini adalah juga contoh dapur yang disesuaikan. Jadi tingginya lebih banyak dari dapur biasa. Kemudian di bagian bawah dapurnya tidak ada fasilitas penempanan dalam yang terlalu banyak, tapi sebagian dipanggap di samping. Contoh yang lebih ideal. Nah ini adalah kamar mandi yang untuk asesibel. Jadi kita memasang railing, diskiling, kemudian juga ada toilet khusus disabilitas, dan ada kursi mandinya juga. Jadi ini memang lengkap. Nah ini adalah juga desain shower dan kamar mandi yang lebih maju. Nah ini adalah kamar tidur utama yang aksesibel. Kenapa disebut aksesibel? Karena ruasannya cukup besar dan memerlukan space untuk pengguna kursi rada berotasi. Sementara juga kita ada rencana mengembangkan desain hoist atau pengangkat tubuh yang terintegrasi dengan siling. Atau dia bisa dipindahkan dengan mesin. Ini contohnya. Hoist yang siap bisa berpindah. Nah sebaliknya mungkin dalam contoh rumah kedua adalah rumah anti-Covid di Surabaya dengan ukuran 12 kali tiga bulan tersegi. Dan diasumsikan ini untuk tiga orang, seorang wanita lebih usia dan dua pasangan. Atau pasangan menjadi dua orang. Nah kami mengusulkan beberapa konsep yaitu mengontrol akses untuk tamu, memisahkan area publik dan privat, membuat area pembersihan untuk pengguna yang masuk rumah, membuat kamar mandi yang terpisah untuk setiap kamar tidur, untuk isoman, menciptakan lebih banyak ruang hijau, ruang sholat dan masyarakat lainnya di dalam rumah. Ini contoh bagaimana alun yang dipisahkan untuk tamu, untuk pengguna utama, atau mungkin asisten rumah tangga atau servisional. Ini contoh saja, ini tempat parkir di sisi depan. Kemudian ada ruang tamu. Nah ruang tamunya ini sangat menarik di mana dipisahkan antara tamu-tama pemilik. Ya, antara pemilik dengan yang bertamu. Kemudian juga kita memisahkan kembali juga untuk ada tamar mandi. ini di desain dengan SCIA, saya dan SCIA secara konseptual. Ini ruang empat adalah ruang makanan yang terpisah, bersama dengan rumah pada umumnya, hanya lebih besar. Nomor lima itu ruang dapur, nomor enam itu ruang cuci, tujuh adalah kamar tidur pertama untuk ibu yang memiliki usia dengan kamar baik. Dan dapan kamar tidur kedua untuk pasangan suami istri dengan kamar beli dan beli. Nah, terus ada musola, ada dua uang budu. Ada sepuluh adalah kamar utama dan sebelas kamar terdiri. Jadi, konsep ini sudah kami pikirkan dengan baik untuk mempersiapkan pandemi atau mengenal lagi pandemi. Jadi, ada apa saja, di dalamnya ada tempat parkir, kemudian darah yang ada yang masuk, di sisi depan belanang. Di sisi samping, ada tempat pembersihan, ada kamar mandinya sebenarnya, dan ini adalah tempat-tempat storage untuk orang menaruh barang. Ada juga tempat pergantian kursi wadah. Jadi, kami memikirkan ada dua kursi rodai, satu kursi rodai umum, atau kursi rodai di luar rumah, ada satu lagi kursi rodai di dalam rumah untuk ibu yang lanjut usia. Asumsinya mungkin ibu yang lanjut usia ini membutuhkan sebuah kursi rodai dan bisa bergerak dengan kursi rodai secara mandiri. Yang nomor tiga adalah pemisahan antara ruang tamu dan ruang makan. Jadi, bisa dilihat di foto di belakang bawah, ruang tamu ini terpisah, tapi kita menyediakan kaca. Jadi, contohnya di sebelah kanan atas, ada dalam foto, contohnya misalnya ada tamu yang datang, dia bisa bertamung di antara kaca. Jadi, tamu tetap bisa berinteraksi dan penghuni juga bisa berinteraksi. Mungkin nanti bisa tambahkan sound system dan alat intercom sehingga bisa komunikasi dengan lebih maksimal. Yang keempat adalah ruang makan dan petindak. Hampir sama dengan ruang makan pada umumnya, hanya harus menggunakan koliner 1,5 meter supaya bisa berinteraksi dan kursi rodai. Kita juga menghindari menggunakan karpet karena biasanya karpet menggunakan alat menggunakan kursi rodai. Ini adalah contoh taman. Taman samping atau taman? Taman rumah anti-Covid. Kita akan langsung ke contoh desain sekolah yang accessible di PAB. Ini adalah accessible school desain di PAB yang kita hasilkan tahun 2013-2014 atau ada beberapa tipe dari 2013 sampai 2016. Sebenarnya yang sekarang, tahun 2021 kami redesain juga menghadapi banjir. Ternyata di sekolah PAB juga ada tantangan banjir. Jadi bukan hanya masalah aksesibilitas tapi juga ada masalah impunan. Ini contoh prototipe kelas yang kami hasilkan. Yang pertama adalah, ini adalah nomor satu adalah meja burung. Nomor dua ini adalah meja-meja disabilitas daksa. Memang di PAB baru ada satu atau dua pengguna disabilitas daksa, tapi kami mengasumsikan jika kelas ini inklusif, maka harus ada meja disabilitas daksa yang memiliki space yang berbebas. Sebaliknya, disabilitas lainnya, termasuk disabilitas mereka, kita sediakan di sisi belakang. Dan ada meja komputer juga di sisi belakang. Dan juga ada lemari penyembangan, dan ada wastafo, tempat cuci dan pelatang. Di sisi depan juga ada sound system, ada komputer untuk guru, dan sebagainya. Jadi lengkap untuk interaksi. Ini adalah contoh beberapa fitur lainnya, yaitu the railing, jadi pegangan tangan, saya perlu perlukan untuk penelitian, karena mereka berlentasi. Kadang-kadang membutuhkan railing pada saat peralihan ketinggian. Ini adalah TGSI atau Ubin Pemandu. Mungkin disanya Ubin Pemandu bisa dilihat pada browser paling terakhir, atau dua atau tiga terakhir. Tapi ini adalah contoh koridor yang sisi belakang baik. Ini adalah contoh, tadi contoh, kenapa kami menggunakan LCD sound system selalu menyediakan visual dan juga verbal, karena kami pikir itu sangat diperlukan, dan ini juga contoh dengan furniture yang berat. dan ini juga untuk Ubin Pemandu-nya, di depan kelas yang ada di tengah koridor. Ini ada pintu jantan beser, dan saya ini spril. Jadi pintunya semua menggunakan beser, supaya aman bagi rekan-rekan-rekan disabilitasnya. Oke, mungkin satu-dua selanjutnya. Ini adalah contoh parental yang menjadi mitra riset kami, dikerjakan atau dibikin oleh PT.Selfi Tunas Utama. Jadi link-nya nanti bisa diakses di PPT atau di PowerPoint kami. Ini adalah contoh-contoh planning path. Kesimpulan. Jadi ada, kami sedang melapanjakan proses desain di dalam penyelan disabilitas, karena itu kita memerlukan berbagai kebijakan, dan juga kita memerlukan pemberdayaan penyelan disabilitas berbasis budaya. Kita selalu melakukan seminar-seminar seperti ini, termasuk kuliah-kuliah YouTube. Seperti ini kami selalu hasilkan untuk mengkarpanyikan desain yang baik. Ketiga, loka karya partisipatif. Kita saat ini, pada semester ini kita belum memiliki dana yang cukup untuk melakukan karya besar, tapi nanti di kuliah minggu depan kita akan sharing tentang perpustakaan. Atau kuliah tanggal 3 September, kita akan melakukan pembahasan tentang proses loka karya partisipatif di perpustakaan. Terima kasih banyak, ini adalah Biblia berarti nanti bisa dibaca secara liga. Kami akhiri presentasi. Terima kasih. Setelah kuliah ini, kami mungkin juga mempromosikan pada acara 3 September. Oke, pada minggu ini, pada 3 September, mungkin YouTube ini baru disebar, tapi kami menambahkan saja, mungkin baru disebar pada saat yang sama dengan acara ini, tapi kami mempromosikan saja bahwa kita melakukan kuliah umum ada apa dengan desain sebuah visual atau tunonetra dengan pembicara. Sebenarnya pembicara utamanya ada dua, Pak Toto Setiawan MPD dan Pak Eka Kristian SPD. Dan nanti ada sharing bersama orang tua dan mahasiswa dari Tuna Netra di Bupa Petra. Dan saya sendiri sebagai moderator dan kami mencoba menjelaskan tentang kebutuhan disabilitas netra di dalam program Belajar Mengajar yang didukung oleh Prodi Arsitektur, FTSP Bupa Petra, Perpustakaan Petra, dan Pak Toto Setiawan MPD dan juga baca website-nya nanti yang kami siap di YouTube kami. Terima kasih. Oh ya, terakhir mungkin kami mengucapkan terima kasih untuk ELTC yang sudah memfasilitasi tempat podcast yang cantik sekali atau teaching booth yang cantik sekali. Mungkin kita akan lebih banyak berinteraksi pada kuliah-kuliah berikutnya dengan fasilitas biovisi yang sangat benar. Terima kasih banyak. Salam hormat. Sampai jumpa di kuliah YouTube berikutnya. gunakan challenge-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah-kuliah.